Lukas NMB hari ini kita akan langsung menuju ke pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sudah ada jurnalis Kompas TV Mas Niramawati di sana Mas Niramawati kemarin pada minggu atau pada Senin kemarin sidang diskors nah kalau ini hari ini agendanya apakah hanya pemeriksaan terdakwa atau ada pemeriksaan atau agenda lainnya? Iya Pak sekali juga saudara memang untuk hari ini dari jadwal sidang Lukas NMB yaitu pemeriksaan terdakwa dimana tadi dimulai sekitar pukul 10.30 dan sudah selesai tadi sekitar pukul 11 lewat dan juga persidangan berlangsung singkat karena ini melanjutkan dari persidangan Senin lalu dimana persidangan Senin lalu sempat tertunda di tengah persidangan karena dari alasan Lukas NMB yang sakit dan persidangan harus dihentikan dan juga tadi pada persidangan tetap menanyakan dan juga menggali lebih dalam bagaimana gratifikasi dan juga suap yang diterima oleh Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB dan juga tadi ada beberapa poin dimana itu yang pertama adalah gratifikasi dari Rija Tonolaka dan ini dibantah oleh Lukas NMB bahwa dia tidak pernah menerima gratifikasi dari Rija Tonolaka namun dari uang 1 miliar yang dimaksud adalah uang dari miliknya Lukas NMB sendiri yang dimana itu dimintakan untuk diminta tolong untuk ditransferkan ke dalam rekeningnya untuk berobat waktu itu di Jakarta saat pandemi COVID-19 dan dimana dari kuasa hukum Lukas NMB menyebutkan bahwa kalau memang itu dimintakan untuk ditransferkan karena saat itu dari Papua sedang lockdown dan juga posisi dari Lukas NMB itu ada di Jakarta dan juga poin selanjutnya adalah tentang kepemilikan Hotel Angkasa yang kemarin selalu dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum bagaimana tentang kepemilikan Hotel Angkasa ini dan juga tadi dibantah oleh Lukas NMB bahwa Hotel Angkasa bukanlah miliknya namun milik dari Rija Tonolaka dan ini dibuktikan dengan adanya surat yang membuktikan bahwa kepemilikan Hotel Angkasa yang merupakan kepemilikan dari Rija Tonolaka juga selanjutnya itu adalah poin mengenai gratifikasi yang diterima oleh Lukas NMB dari Piton Inumbi itu sebesar 10 miliar ini dibantah oleh Lukas NMB bahwa dia tidak mengetahui dan juga tidak pernah menerima gratifikasi dari Piton Inumbi dan seperti itu juga dari kuasa hukum Lukas NMB Petrus Bala Pationo menyebutkan bahwa selain juga dari Lukas NMB tidak mengetahui adanya gratifikasi transferan dari Piton Inumbi ini dan juga Petrus menyebutkan bahwa dari Piton Inumbi ini sendiri tidak bisa baca tulis makanya dari ini memang diragukan dari slip transfer yang menyebutkan bahwa ada transferan kepada Lukas NMB dan juga disini juga ada hal yang disayangkan oleh kuasa hukum dari Lukas NMB bahwa dari pihak jaksa penuntut umum tidak mendatangkan bank dimana ini bank yang mengeluarkan slip transfer yang menyebutkan bahwa adanya gratifikasi dan juga swap yang diterima oleh Lukas NMB ini dari kuasa hukum menyebutkan bahwa dari hakim sendiri sudah meminta dari jaksa penuntut umum untuk mendatangkan pihak bank dimana ini merupakan bank BCA yang ada menjadi barang bukti slip transfer dari kreatifikasi dan juga swap yang diterima oleh Lukas NMB dan juga tadi sempat diberitahu dan juga dipaparkan bagaimana barang bukti yang menjadi barang bukti pada kasus Lukas NMB ini seperti slip transfer, rekening koran dan juga LHKPN dan juga dari semua ini dari Lukas NMB menyebutkan bahwa dia tidak tahu dari barang bukti-barang bukti yang ditampilkan dan juga dari tadi ada soal rekening koran dan juga rekening yang atas nama Lukas NMB itu ada beberapa rekening atas nama Lukas NMB tapi dari Lukas NMB ini membantah bahwa untuk rekening sendiri dia hanya memiliki satu nomor rekening saja di bank BCA namun untuk rekening lain atas nama dia dia tidak mengetahui dan membantah bahwa itu bukanlah miliknya juga tadi sempat ditanyakan bagaimana adanya transfer yang masuk ke dalam rekeningnya dan ditanyakan oleh jaksa penuntut umum kenapa dia tidak melaporkan ke KPK karena ada uang yang masuk ke dalam rekeningnya namun Lukas NMB membantah bahwa dia menyebutkan kalau dia tidak melapor ke KPK karena dia tidak mengetahui adanya transfer yang masuk ke dalam rekeningnya tersebut dan juga dijelaskan kembali bahwa dari penasihat hukum Lukas NMB Petrus Bala Petronel sangat menyayangkan dari pihak jaksa penuntut umum tidak mendatangkan pihak bank dalam membuktikan apakah benar dari slip transfer yang menyebutkan bahwa adanya transferan kepada Lukas NMB itu merupakan slip transferan asli dan diharapkan dari penasihat hukum mengharapkan bahwa jika bank ini didatangkan maka dapat dibuktikan apakah benar itu slip transfer di bank cabang yang tertulis dalam slip transfer tersebut atau tidak seperti itu namun hingga saat ini menjelang dari sidang tuntutan memang tidak ada saksi yang didatangkan dari pihak bank dan juga di awal sidang tadi dari hakim mengingatkan kepada Lukas NMB untuk menjawab pertanyaan secara sopan dan berperilaku sopan dan juga menjawab pertanyaan secara kooperatif dan juga selama persidangan pun Lukas NMB memang menaati dari permintaan dari hakim memang selama persidangan Lukas NMB kooperatif dan juga tidak berperilaku yang aneh-aneh dan juga berperilaku sopan dan tidak mengeluarkan makian dimana sebelumnya pada Senin kemarin pada pertengahan persidangan Lukas NMB sempat berperilaku tidak sopan dimana dia sempat melemparkan mic dan juga sempat mengeluarkan makian di tengah persidangan untuk sidang selanjutnya yaitu untuk sidang tuntutan sendiri itu akan dilaksanakan pada 13 September 2023 dimana hakim tadi memberikan waktu selama satu minggu untuk jaksa penuntut umum mempersiapkan semuanya tuntutan terhadap terdakwa Lukas NMB Paskalis Mas Tira Mawati, terima kasih melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta